Intro Assalamualaikum teman-teman Di video ini kita akan belajar Membahas tentang tumbuh kembang dan gizi anak Masalah gizi buruk dan stunting Tumbuh kembang dan gizi anak Masalah gizi buruk dan stunting Seperti apa sih definisi tumbuh kembang anak? Tumbuh dan kembang Tumbuh bertambahnya ukuran dan jumlah sel Serta jaringan interselular Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh Sebagian atau keseluruhan Sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat Sementara kembang Artinya bertambahnya struktur dan fungsi tubuh Yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar Gerak haluk, bicara, bahasa Serta sosialisasi dan kemandirian Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak Ada faktor internal dan faktor eksternal Pada faktor internal ada ras atau bangsa Warga, umur, jenis pelamin, dan genetik Sementara dari faktor eksternal ada Prenatal Di mana ada gizi, mekanis, toksin atau zat kimia Endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi Anoksia embryo, fisikologi ibu Ada persalinan dan pasca persalinan Di mana ada gizi, penyakit kronis, lingkungan fisis dan kimia Fisikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan dan stimulasi dan juga obat-obatan Aspek-aspek perkembangan yang dipantau Satu ada motorik kasar Di mana berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar Seperti duduk, berdiri, dan sebagainya Yang kedua ada motorik halus Di mana aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot kecil anak Seperti menjepit, menulis, dan sebagainya Sementara yang ketiga ada kemampuan bicara atau bahasa Di mana aspek ini berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, komunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya Selanjutnya yang terakhir ada sosial dan kemandirian Yang berhubungan dengan kemampuan anak Yaitu dengan makan sendiri, contohnya makan sendiri, membereskan mainan Selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuhnya Bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan dan sebagainya Gizi Dan pengeluaran jat-jat yang tidak digunakan atau dipertahankan kehidupan Pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ Serta menghasilkan energi Cara mengecek status gigi anak dapat menggunakan kurpa pertumbuhan Biasanya untuk mengecek status gigi anak usia 0-5 tahun Kita bisa menggunakan kurpa pertumbuhan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia Kartu ini juga ada di buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak Bagaimana cara pemberian aspan gizi yang tepat untuk anak usia dini Agar sesuai dengan kebutuhan gizinya Di sini kita dapat melihat gizi seimbang untuk kebutuhan anak usia dini Ada dari garam, gula, lemak, dan minyak yang dibatasi Ada sumber protein hewani 2-3 porsi dalam seharinya Ada sumber protein abadi juga Ada dari kacang-kacangan, ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan Dan juga ada karbohidrat Bisa didapat dari nasi, kentang Terima kasih telah menonton! Tanda-tanda gizi buruk sendiri adalah Anak sering merasa cepat lelah Mudah marah, kulit kering dan bersisik Pertumbuhan terhambat, perut buncit Ketika sakit atau luka, susah sembuh Masa otot berkurang Pertumbuhan intelektual dan perilaku pelan Serta gangguan pada penceng Di sini kita dapat melihat ya Contoh dari anak yang mengalami gizi buruk Dari fisiknya Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tubuh Yang disebabkan oleh kurang gizi kronis Di 1000 HPK Atau hari pertama kehidupan anak Yaitu sejak dalam kandungan Hingga usia 2 tahun Masalah tersebut dapat berupa asupan gizi Yang kurang dalam jangka waktu yang lama Umumnya karena makanan yang dikonsumsi Tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Disini kita bisa melihat Contoh anak-anak yang mengalami stunting Penyebab stunting Penyebab stunting pada anak Usia 0-5 bulan Adalah masalah pola makan Penyebab stunting pada remaja putri Yaitu dari sentan anemia Pola diet yang tidak sehat Tekanan keman sebaya Pengaruh media sosial Dan pernikahan dini Penyebab stunting pada calon pengantin Yaitu pola makan dan daya hidup tak sehat Misalkan merokok Ataupun kurangi istirahat Penyebab stunting pada ibu hamil Yaitu muau muntah Di trimester 1 Tidak rutin memeriksakan kehamilan Sementara Penyebab stunting pada ibu menyusui Tantangan saat menyusui Tentang kesundulan Karena tidak menggunakan Kontrasepsi pasca kehamilan Keluarga mapan Tapi anaknya stunting Kok bisa? Keluarga mapan pun Anaknya bisa mengalami stunting Karena 1. Pola pengasuhan yang tidak maksimal 2. Kurangnya informasi Mengenai kebutuhan gizi anak 3. Kebiasaan cemilan tak sehat Pencegahan Pencegahan stunting Dilancara Cegah anak stunting 1. Konsumsi asam polat Untuk cegah cacat Bawaan pada janin Minimal sebulan sebelum hamil 2. Suplemen tambah darah selama kehamilan 3. Rutin kontrol kehamilan minimal 6 kali 4. Lakukan IMD Begitu bayi lahir 5. Gunakan kontrasepsi Agar tidak ada 2 balita dalam 1 keluarga 6. Berikan empasi 4 bintang 7. Selalu cuci tangan Dengan sabun dan air mengalir Sebelum dan setelah makan 8. Kunjungi posyandu setiap bulan 9. Biarkan anak bermain di ruang terbuka Agar mendapat asupan vitamin B Di sini terdapat tips untuk mencegah stunting Yaitu dengan tips 3A Asah, asih, asuh Asah, stimulasi perkembangan mental dan fisiko sosial anak Asih dengan memenuhi kebutuhan emosi dan kasih sayang anak Dan yang ketiga, asuh dengan mencukupi kebutuhan gigi seimbang Pencegahan stunting selanjutnya Pencegahan stunting selanjutnya bisa dengan makanan sehat sebelum menikah Yang pertama itu perbaiki pola makan Yang kedua, perbanyak zat gizi untuk calon ayah dan ibu Dari vitamin E-nya, dari zinc, dari zat besi, dari asam polatnya Terus, lakukan olahraga minimal 30 menit sehari Untuk menjaga berat badan ideal Selanjutnya, bisa menghindari makanan yang tinggi Gula, minyak, garam, minuman bersoda atau yang mengandung alkohol Dan yang terakhir, bisa minum air putih 18 menit Pencegahan stunting yang tak kalah pentingnya itu Dengan cek kesehatan panikah Untuk calon pengantin Yang kedua, dengan merencanakan keluarga Keluarga berencana Baik itu dari keinginan mempunyai anak Dan jarak kelahiran anak Yang ketiga, dengan usia ideal menikah Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah adalah Minimal usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!